Kesadaran masyarakat Tanjung Jabung Barat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Terjatah ada ribuan kendaraan yang menunggak pajak hingga 3 tahun. Kepala UPTD Samsa Tanjung Jabung Barat Rike Zahari membenarkan jika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhitung dari tahun 2017 hingga awal tahun 2019 ini, ada ribuan kendaraan yang menunggak pajak. Mayoritas penunggak pajak adalah pemilik kendaraan roda dua. Penunggakan pajak ini bervariasi mulai dari setahun bahkan ada yang menunggak pajak hingga 3 tahun. Dikatakan Rike Zahari untuk mendorong dan merangsang minat warga agar taat membayar pajak kendaraan bermotor Samsa sebenarnya telah melakukan serangkaian terobosan. Salah satu terobosan yang dimaksud adalah program pemutihan dan keringanan pajak yang dilakukan pada bulan Juni 2018 lalu. Namun kenyataannya program itu belum sesuai harapan. Karena sejak program pemutihan pajak digulirkan hingga akhir bulan Desember 2018, jumlah kendaraan yang membayar pajak hanya mencapai 40% dari total jumlah kendaraan yang ada. Menurutnya berbagai faktor menjadi penghambat masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Antara lain kondisi geografis sebab sebagian besar masyarakat Tanjung Jabung Barat berada jauh dari pusat kota. Mungkin jumlah kendaraan yang mati tiga tahunnya yang tidak bayar pajak itu mungkin ada ribuan. Mungkin dalam beberapa bulan ini kita akan melaksanakan kegiatan pendataan untuk memastikan apakah kendaraan dimaksud tidak bayar pajak, atau sudah rusak atau sudah berpindah tangan ke pihak lain. Makanya kita akan melakukan kegiatan pendataan dalam tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.